Level terkecil kita itu bertransform menuju pada satu titik keseimbangan, kemuliaan sebagai seorang makhluk. Nah, kemuliaan sebagai seorang makhluk itu apa? Ya, pengabdian kepada sang pencipta. Nah, ketika kita memahami azaz itu, bahwa apa yang kita lakukan adalah sebentuk pengabdian, maka kita akan melakukan secara totalitas. The best performance setiap individunya akan muncul. Dan itulah lainnya Satria Peninggit, Satria Peninggit baru menurut saya. Sebenarnya itu ya kalau menurut saya itu enggak seluruhnya itu kita salahkan ke rakyat. Kebetulangan rakyat kan mayoritas juga orang awam. Tapi mereka itu yang sebagai calon-calon pemimpin itu justru yang memang mereka yang bertindak dulu, mereka memang yang istilahnya itu mengawali perbuatan seperti kayak itu. Sehingga masyarakat yang awam itu ya mau enggak mau hanya sekedar ya saya terima. Karena itu menguntungkan bagi saya gitu. Ya, jadi ini cuma analogi ya Pak. Saya tidak menunjuk bahwa masyarakat itu pasti seperti itu ya. Analogi aja. Jadi masyarakat kita menurut saya kuat, tidak ada rakyat setangguh bangsa ini menurut kita. Ya. Justru kalau menurut saya itu memang ya hanya wula-wula itu waktu beberapa orang itu. Ya tapi kan hukumnya kan gini Pak, atom ada suatu teori percobaan atomik. Hingga ini menjadi perdebatan instin kabur dari satu perkumpulan sains waktu itu. Jadi orang berpendapat ketika menelit atom itu ada dua versi bahwa gelombang cahaya itu sebentuk partikel atau gelombang. Iya betul-betul. Kan gitu. Percobaan celaka anda. Percobaan celaka anda. Ternyata ketika di uji coba ketika ini dipantulkan ke sini dia berlari ke sumbu ke kiri. X ke kanan. Ketika dia melewati celaka anda. Ketika ini melewati dua lapis. Ini akan melewati dua lapis. Artinya dia memiliki satu kesamaan gitu. Artinya itu pun sama bahwa ketika satu orang mempengaruhi medan ini. Itu akan terpengaruh semuanya. Kan gitu. Jadi kayak teori kaputala aja gitu. Nah ini kan caranya gimana agar kita mengarah kepada satu titik yang lebih tinggi lagi dibanding itu. Makanya kan saya bilang ke teman-teman. Kalau kita ingin merubah suatu hal yang istilahnya biasa-biasa adalah rubah dengan tindakan. Tapi kalau kita ingin merubah dunia. Rubah cara pandang. Maka dunia akan berubah. Iya. Jadi dunia itu sebetulnya kecil sesuatu dengan apa yang kita pikirkan sebetulnya. Nah ini yang sebetulnya istilahnya menjadi satu urgensi kita sekarang. Bahwa kita terjebak pada material. Materialistik. Artinya bahwa sebetulnya. Saya ngobrol sama teman-teman. Ketika kita belajarin apa kita tidak butuh materi. Butuh. Butuh. Tapi cara pandangmu terhadap materi itu seperti apa. Kan gitu. Memposisikannya. Memposisikannya. Artinya bagaimana materi ini kita jadikan sebagai. Kita ubah menjadi kerohanian. Pada unsur partikel juga sama. Bahwa dia akan merujuk dan menuju pada. Istilahnya adalah. Apa ya namanya. Logam mulia. Semua menuju ke situ. Bagaimana dia berproses ke situ. Semuanya mengarah ke situ. Artinya kan bahwa. Level terkecil kita itu. Bertransform menuju pada satu titik keseimbangan. Kemuliaan. Sebagai seorang makhluk. Nah kemuliaan sebagai seorang makhluk itu apa. Ya pengabdian kepada sang pencipta. Nah ketika kita memahami. Azaz itu. Bahwa apa yang kita lakukan adalah sebentuk pengabdian. Maka kita akan melakukan secara totalitas. The best performance. Setiap individunya akan muncul. Dan itulah lainnya Satria Peninggit. Satria Peninggit baru menurut saya. Oke oke. Tapi itu kan tadi mengenai kan. Berarti termasuk mengendalikan pikiran kan. Biar tidak liar kan. Termasuk kayak gitu. Mungkin ada tips. Tata cara yang mungkin bisa dijelaskan. Bapada para pemirsa. Mungkin mas Or. Pikiran itu tidak untuk kita lawan. Semakin kita reaktif terhadap pikiran. Pikiran itu akan memberi. Akan bermanuver lagi. Semakin halus. Jadi pikiran itu dia tidak cerdas. Dia cerdik aja. Licik lah. Jadi istilahnya gini. Pikiran itu dia tidak punya tempat. Dia melayang di alam semesta. Jadi tidak ada pikiranku. Pikiranmu. Pikiran itu melayang. Entah itu nanti secara pembahasan. Ilmiahnya seperti apa. Yang saya pahami seperti itu. Karena kenapa? Suatu ketika. Ada beberapa seseorang gitu. Yang bisa merasakan pikiran seorang. Artinya kan pikiran dia tidak punya tempat sebetulnya. Sebetulnya. Kan gitu. Dia butuh inang. Dia butuh. Apa ya. Istilahnya pikiran ini dia melayang nih. Untuk dia eksis. Dia butuh inang. Maka dia menyerap. Pada diri kita. Jadi. Tercepat inilah. Nah. Satu-satunya cara untuk. Kita mengendalikan pikiran. Kita harus melepaskan diri dengan pikiran. Jadi gini misalnya saya tanya. Pikiranku gitu. Kan gitu ya pak ya. Pikiranku kok gini gitu. Saya tanya. Pikiranku. Itu apakah kamu? Bukan. Bukan kan? Nah kita sering menganggap bahwa pikiran itu diri kita. Misalnya saya gini. Pak. Saman kok gini-gini. Citra orang lain gitu. Misalnya. Awamu kok nemu akal. Kok. Citra itu kita tangkap. Oh. Berarti saya nakal nih. Saya bandel nih. Akhirnya kita mangkel nih. Itu kan sebetulnya sebentuk pikiran. Kenapa kita terikat oleh itu. Nah. Satu-satunya cara untuk kita terlepas dari pikiran. Satu-satunya adalah mengamatin dia. Ketika kita mengamatin. Berarti kita tidak memberikan suplai energi untuk dia. Bertumbuh. Misalnya kayak gini lah. Berarti kalau misalnya ada pikiran-pikiran jerik. Terus kita halus. Oh enggak, 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 enggak. Astaghfirullah. Bukan itu. Ketika kita reaktif. Kita menanggapin itu. Berarti kita akan reaktif. Yang kita perlukan adalah respon. Mengalihkan perhatian kita. Dengan apa? Berzikir. Angatin nafas kita. Maka pikiran tidak punya suplai energi untuk dia bertumbuh. Baru ketika kita merasakan keheningan. Pakai itu pikiran. Sebagai alat untuk berdialog. Apakah saya ngobrol ini enggak pakai pikiran? Pakai. Berarti ketika jernih itu baru pikiran itu akan muncul yang betul-betul yang istilahnya yang valid. Yang benar. Ya bisa gitu. Jadi ketika. Misalnya gini ya. Saya kan pernah cerita waktu di fenomena. Saya berjalan. Saya ketemu dengan seorang. Ketika ini ada seseorang gitu. Pengamen gitu. Pikiran saya bercerita gitu. Dia menimbulkan citra. Or. Kasian orang itu. Yang satu lagi pikiran juga muncul. Nggak lah apa saat nosek nom kok. Nggak gelap kerja gitu. Yang satu lagi muncul. Udahlah kasih lah. Nanti kamu pasti akan diberikan lebih sama Allah. Pernah nggak kita ngalamin seperti itu? Iya. Berarti tindakan kita bukan atas kemurnian diri. Tapi karena pikiran. Lah ini yang menjebak. Ketika saya memilih salah satu dari pikiran itu. Dia akan bermanufur lagi. Misalnya nih. Saya memberikan nih uang. Kan ini bagus nih. Baik nih. Dan saya. Fikiran ini mencitrakan bahwa. Nanti pasti akan diberikan lebih sama Allah. Ketika pulang. Saya nggak bisa makan. Fikiran yang satu akan ngeceh. Wais tak nandani. Lah apa mau kayak no. Ngesel kan kita akhirnya. Ketika kita memakai yang ini pun. Juga akan bermanufur lagi. Ya satu-satunya cara. Ketika kita mau bertindak. Ketika pikiran itu sudah berhenti. Menurut saya. Apapun yang kamu lakukan. Menurut saya itu adalah mengarah kepada. Buprin sesungguhnya penciptaan alam semesta. Tidak mungkin dia melencet. Terus apa yang harus kita lakukan ketika dalam posisi kayak itu. Kita kalau pakai pikiran kayak gitu. Apakah pakai hati. Jadi gini mas. Ketika pikiran muncul. Jangan langsung kita reaktif terhadap itu. Satu-satunya cara. Adalah. Attention. Mengalihkan perhatian. Ketika pikiran muncul nih. Ngoceh nih. Langsung aja zikir. Dia akan berhenti dengan sendirinya. Karena dia tidak punya supply energy lagi. Atau kita gak mati nafas. Relax aja sambil gak mati nafas. Coba aja ketika samaan marah gitu. Pernah gak sama merasakan sepersikian detik. Dari mana asal marah itu. Pasti karena pikiran kita yang ngoceh. Iya. Kurang ajar. Atau ngomong-ngomong aneh koyok ngini. Kan gitu. Iya. Kan gitu kan. Baru kita reaktif. Kita mukul. Karena kita terjebak pada pikiran itu. Jadi kan istilahnya gini. Apa-apa yang tidak kamu kendalikan. Maka kamu akan dikendalikan olehnya. Dan apa-apa yang kamu sadari. Maka kamu mengendalikannya. Terus disitu kalau sudah pas emosi. Fungsinya hati. Itu gak bisa sebagai filter lagi itu Mas Surya. Ya karena kita terjebak. Makanya itu kan langsung tarik diri. Langsung amati nafas. Pasti dia berhenti. Nah inilah. Hati lagi memberikan. Satu bentuk nutrisi yang kita sepeda dengan cinta kasih. Pasti redah. Gak mungkin gak. Ya karena memang. Saya mau. Apa ya. Mencoba untuk menistihati ini ya. Dari apa perkataan dari Baginda Rasul. Bahwa musuh terbesar kita. Itu adalah diri kita sendiri. Ini kita perlu bedah diri yang mana. Dan ternyata selama kita masih hidup. Fikiran itu akan terus mencoba dan berupaya untuk menggoda kita. Betul. Sampai selama kita hidup. Maka itulah para-para orang luhur. Itu menggunakan cara untuk mengalihkannya. Dengan dia membawa tasbih berzikir kemana-mana. Bukan untuk kaya-kayaan dulu. Tapi untuk mengalihkan perhatian dia terhadap apa yang dia rasakan. Jadi kita gak akan bisa melawan. Semakin kita melawan percuma. Jadi dengan cara pengalian itu kita akhirnya bisa meminimalisir pikiran kita. Lari liar gitu kemana-mana. Akhirnya timbul emosi dan sebagainya. Begitu mas ya. Iya. Seperti itulah. Itulah. Makanya saya bilang bahwa meditasi itu adalah satu peristiwa. Cara kita untuk mengenali hakikat dari diri kita sendiri. Ketika kita meditasi rasakanlah berapa. Betapa ramainya. Betapa ricuknya itu pikiran kita. Itu luar biasa. Betul. Ketika kita diam mana rame. Rame. Jadi kan yang rame bukan di luar. Iya. Nah inilah yang sebetulnya saya sering bilang ke teman-teman luar. Tidak ada satupun orang yang menyebabkan kita menderita. Bahkan situasi apapun. Yang bikin kita menderita itu sebetulnya adalah ketidakpahaman kita terhadap diri kita sendiri. Penderitaan itu muncul karena kamu tidak mampu mengontrol dirimu sendiri. Jadi kita mengambingi tangkuran orang lain sebagai sumber penderitaan. Kan seperti itu. Oke oke. Mantap-mantap Mas Uri. Untuk selanjutnya ini saya mau agak cerita sedikit. Ini ada kejadian menarik. Ini fenomena kejadian fakta. Ada sebuah. Bukan sebuah. Dua kejadian. Ada dua orang. Yang kebetulan itu. Mendapatkan rejeki secara tidak terduga. Mas Uri. Mereka itu mendapatkan transfer. Tiba-tiba itu direkeningnya itu nambah gitu Mas Uri ya. Cuma gak tahu pengirimnya siapa yang transfer. Hal-hal yang seperti kayak gitu. Menurut Mas Uri penjelasannya kayak apa? Apa karena pelaku itu dikasih ya nih sama Tuhan? Atau memang ada amalan tertentu dari mereka? Gimana Mas Uri? Ya dalam prinsipnya sendiri Pak. Untuk menanggapin cerita seperti itu juga. Sebetulnya saya mau mengalihkan pada satu bentuk analogi lain. Misalnya gini. Kemarin itu saya ngobrol sama teman gitu. Beliau sering diskusi sama saya gitu. Beliau seorang matematis yang luar biasa menurut saya. Bagaimana beliau menceritakan tentang. Ilmu pengetahuan itu pada prinsipnya mengarahkan kepada ketahuitan. Sampai beliau bercerita bahwa. Mas saya menemukan bagaimana cara kita menembus ruang dan waktu lewat meditasi. Dia berbicara tentang partikel. Dan sampai dia bilang bahwa gini. Kenapa orang ahli zikir. Dia hanya diam. Tiba-tiba Pak Ciro datang. Itu kan konsepnya hampir sama. Iya. Pada prinsipnya ketika kita memahamin ini ya. Bahwa alam semesta itu punya algoritma semesta yang cukup kompleks. Jadi ada istilah instint itu dia bilang bahwa. Oh itu menciptakan alam semesta itu tidak seperti bermain dadu. Katanya. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Iya. Katanya. Jadi ketika kita mampu mengakses itu. Bahwa ada medan yang mampu membawa kita pada level-level kuantum. Ketika informasi itu disampaikan pada level itu. Maka alam semesta akan bergerak dengan sendiri. Dan akan membawa suatu sistem sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi semesta itu punya jalan pintas menuju ke titik kesuksesan kita. Dibanding dengan algoritma pemikiran kita sendiri. Misalnya nih. Saya mas mau ketemu saya disini. Pasti saya melihat Google Map itu. Akan diarahkan kesini, 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 kesini. Secara nalar kita. Oh berarti saya harus ke arah kesana. Belok kiri, kesini. Itu kan ada step by step. Bagi alam semesta bukan begitu. Bisa jadi sama yang tidak bisa jalan. Saya yang akan datang. Tiba-tiba saya langsung ketemu. Nah. Prosesi itu bisa terjadi. Jadi istilahnya bahwa. Semesta itu punya satu jalan pintas untuk menuju kita sukses. Tinggal bagaimana kita sering memberikan satu sinyal-sinyal. Istilahnya ketika seseorang itu memberikan informasi pada level deep belief-nya. Ketika berdoa. Itu. Makanya kan ada istilah gini ya. Berdoa lah seakan-akan kamu melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya. Seolah-olah Allah melihat kita. Itu pasti belief-nya sangat dekat gitu. Artinya dia sudah tidak lagi tercoba pada dimensi fisik. Disitulah doa itu akan. Apa istilahnya. Sistem semesta itu akan menangkap itu. Seret. Teret. Dia akan mencoba untuk memberikan satu situasi yang membawa kita pada satu detik yang kita inginkan. Nah daripada apa ya istilahnya menanggapin hal itu tadi sistemnya mungkin bisa seperti itu. Sub indo by broth3rmax